Hey guys, selamat datang kembali di Youtube channel FPL Dan hari ini gue akan lanjutin lagi game horror kita teman-teman Yaitu Fierce to Fathom Dan kali ini gue akan mainin episode kedua Yang judulnya adalah Norwood Hitchhike ya teman-teman Dimana di episode kemarin, di video sebelumnya Kita udah main yang episode pertama Yang judulnya adalah Home Alone Dimana tokoh kita si Miles ya kalo gak salah namanya Itu sedang berada di dalam rumah sendirian Dan dia ditinggal sama orang tuanya Karena orang tuanya ada pekerjaan ya teman-teman di weekend Dan ternyata ada orang asing masuk ke rumah Wah, itu bener-bener lumayan serem guys Horrornya mungkin bukan ghost atau hantu ya teman-teman Tapi itu juga menyeramkan guys Oke lah, langsung kita ke Norwood Hitchhike yang episode kedua ini Dimana ini episode playtime yang lebih lama Yaitu kurang lebih 40 menit katanya teman-teman Dibandingkan yang Home Alone yang cuma 20 menit ya Ya, tapi mengingat gameplay gue mungkin bisa lebih dari 40-an menit guys But anyway, langsung aja kita mulai Norwood Hitchhike yang satu ini Let's go! Ini ceritanya tentang apa? Gue gak tau Oh iya teman-teman Sorry banget di episode kemarin Sebentar Oke Dia sempet ngeheng Gue kaget Eh, di episode kemarin sorry banget kalo videonya agak patah-patah Gue kemarin gak ada settingan grafiknya teman-teman Dan ini ada settingan grafiknya Gue juga udah coba setting Moga-moga Ini tidak patah-patah seperti kemarin ya teman-teman Oke Langsung aja kita baca Ini terjadi pada saya ketika saya berumur 19 tahun Dan sekarang saya sudah lebih dari 21 tahun Wow, berarti sekitar 3 tahun yang lalu ya teman-teman Saya masih inget banget Sangat jelas Karena ini bikin saya sangat ketakutan katanya Saya sebenernya agak ragu untuk menulis ini di internet pada awalnya Tapi mungkin menulis ini atau ngeluarin ini undek-undeknya dikeluarin itu Akan ngebantu ya walaupun cuman sedikit Oke Saya adalah salah satu dari orang-orang tersebut yang suka gaming convention Oh ini kayak pameran game gitu ya teman-teman Yang bisa ketemu dengan komunitas orang-orang dan juga mungkin perilisan atau launching game-game baru ya guys Mantap Saya pergi ke setiap convention setiap saya ada kesempatan Dan kadang-kadang saya ketemu online friends atau teman-teman yang ketemu di online Online aja ya Ini mantep nih Sekarang mungkin udah mulai ada ya setelah pandemi ini lewat guys Walaupun orang tua saya sebenarnya tidak terlalu mendukung ide saya untuk pergi ke event tersebut Karena dia perlu nyetir melewati state ya Mungkin kalau di kita antar provinsi ya kayak Jakarta-Bandung misalnya Mungkin orang tuanya gak suka gak suka ya atau kurang setuju lah Tapi tiket pesawat akan sangat mahal Ya benar juga sih Dan dia waktu itu 19 tahun mungkin masih sekolah atau kuliah kali ya teman-teman Sekolah mungkin malah Nah convention yang saya pergi ini berjalan sangat mantap Dan sekarang adalah harinya untuk nyetir balik pulang Jalan pulang ya Dan ketika saya jalan Saya sadar bahwa ternyata jalanan sangat macet Dan saya memutuskan untuk ambil jalan jauh untuk menghindari kemacetan tersebut Dan itu sedikit lebih dari kurang lebih ada di 12 jam berkendara Waduh nyetir 12 jam lumayan juga guys Kayak dari Jakarta sampai Surabaya kali ya Wah inilah kita teman-teman Wih ini bisa nyetir nih Woh bisa guys Kiri kanan space keluar Oh Wnya maju Oke Jangan keluar lah guys Kita lagi di jalan Wah welcome back teman-teman Di game first to fathom Aduh ini boleh baca message gak nih Lagi nyetir guys Atau kita berhenti dulu guys Tunggu guys ya Tunggu kita bisa berhenti deh Gak boleh guys Baca message atau buka-buka handphone ketika lagi di jalan lagi menyetir ya teman-teman Ini setir kiri gue berarti jalan di kanan dong ya guys Bukan Aduh ini lagunya copyright gak nih Boleh gue matiin gak Oh bisa oke Daripada copyright ya Berkendara pada malam is really therapeutic for me Oke Well at least it used to be Aduh Gue belum selesai baca tulisannya tadi gara-gara matiin lagu Gue matiin dulu guys karena takutnya malah copyright guys Jadi Padahal kalau ada lagu bisa lebih gak serem ya guys Aduh ini malah jadi Serem sekali Uh apaan tuh Ya bensin gue habis Setelah setengah jalan Saya sadar bahwa Iya Ilo on gas atau bensin saya habis Sudah berkurang Astaga Ini ada Pombensin gak nih Ya ampun Mustinya kalau road trip di luar negeri ini Akan selalu ada ya teman-teman Pombensin Kita juga kalau road trip lewat tol Ke Jawa misalnya Itu banyak banget ininya guys Rest areanya Jadi Pasti bisa Aman untuk ngisi bensin Duh tapi ini sampe gak nih Sebentar ya yang SMS Eh apaan siapa tuh Uh Itu tadi ada orang gak guys Astaga Oh oke ini ada mobil Kita lewatkan Oh sebentar Tunggu dulu Tunggu dulu Tunggu dulu Oke 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 Wait 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 Ini ada Pombensin Oke Ah gimana sih gue nyetirnya nih Oke Oke Sebentar Hih hih jangan ablak No Oke sebentar kita mundur dulu guys Bisa Oke ship Kita keluar terlebih dahulu Oh ini semacam rest area ya guys Sebentar teman-teman Kita baca Message nya dulu Ada dua guys tadi Dari Aiden Williams Mungkin teman kita Dan ini dari ayah kita Dari teman kita dulu deh Coba kita baca paling atas guys Discord Wah disuruh ke Discord Kita dapet tiket Lalu Saya coba lihat ya Bisa dapet mobil atau enggak Bisa pinjem mobil atau enggak Akan saya kabarin ya Finally going take Milo a walk Oh Milo ini apa Siapa Alright Lol Asik Oke Rencananya berjalan Yes Mantap Wait Lu bisa pinjem mobil Bisa dong Big girl Wah You sure S cannot come Apakah kamu yakin S tidak bisa datang Saya akan dapetin Saya akan Bawa skateboard Tuh Ngeliat ada Skatepark Di dekat Di dekat sana Sound fun Discord Waduh Suruh ke Discord terus nih Where are you Almost there Saya gak liat Picture Oh ini pas ketemu di Convention ya Ceritanya Yakin nih Nyetir Apa Balik pulang ke rumah Gak punya pilihan Harusnya bisa pergi besok pagi Iya juga ya Kenapa dia pergi malam-malam guys Oke Telepon ya Kalau udah Balik ke rumah Atau ke kamar Siap Oke dad Ini bapaknya padahal ini nyindir ya Oke dad Ketanya Not sure It will be this lifetime though What do you mean Waduh Dipakai pada singkatan Nya apa Stuck di traffic Terbesar di negara ini Waduh Wah itu tidak menyenangkan Gak terlalu seru juga disini nih I think it's the people from the convention Iya maksudnya Apakah macetnya gara-gara people dari convention Oke Sudahlah Aku tidak tahan dengan macetnya Saya rerouting Kamu harus lakukan apa yang kamu lakukan Oke lah kalau begitu Bapaknya nih Kamu telfon Ya aku mau pergi ke convention Boleh pinjem mobilnya 5 hari Sama siapa Aidan Internet friend Iya No you're not going 10 hour drive by yourself Tuh kan Jadi nyetir jauh guys Well aku sudah Yakin Saya nyetir Kenapa sih gak ngerti Aduh ini enak zaman sekarang nih Pake caps lock nih Marah-marah Mari bicara ketika sampai di rumah Oh ini udah dikasih izin nih kayaknya nih Hati-hati Holy Oh nama kita Holy ya Jangan lupa telfon You got it Oh dikasih nomornya sih Aidan Ada lagi yang lain Aku pergi ya Nyetir hati-hati Where did you reach 36 hours Masih 6 jam lagi dari kota Nyangkut di traffic Told you to take that flight Aku udah bilang naik aja pesawat gitu ya Oh Holy It's gonna be like akan sangat malam ketika kamu sampai ke rumah Semoga kamu baik-baik saja Ah oke Ini kenapa dia gak naik pesawat dah Atau nunggu besok pagi dah Dan sekarang kita masuk ke Norwood Oh Norwood ini nama tempat ya Ini gas station Oke berarti kita harus beli dulu Dan biasanya kalau di luar negeri seperti ini tuh suka Bayar dulu teman-teman Nah itu dia Bayar dulu Baru Apa namanya Ini ya Baru isi bensin Kita coba ngobrol nih sama orang disini Misalnya nih Dia cuma lihat saya doang dong Mama Holy Mom Oke kita geser-geser dulu guys Ya gitu doang Halo Kita ngobrol lagi Where you headed Wah Dicuekin Yaudah lah Oh Oh kita bisa Beli Aduh Maaf ya Ditaruh sembarangan Oh disini jual snack Minuman Ya ini mini market pada umumnya lah ya teman-teman Jual makanan dan lain-lain Oh oke Disini jual Oh ini peralatan mobil kali ya Ini apa Buat wiper mungkin Oli mungkin Bisa jadi Halo Hai Saya boleh Bayar 10 dolar Untuk pump 2 Kita punya duit nih Oke You heading to the bridge by yourself Ke jembatan sendiri Penjembatan The Norwood Valley Road I mean Tidak Maksud saya Norwood Valley Road Karena tidak banyak people Tidak banyak orang kesana Pada waktu ini Di Di Apa Di waktu itu ya Di tahun Di bulan itu Di tahun itulah kira-kira gitu Be careful What do you mean Sekitar Udah lama lah orang cerita Banyak orang Yang Menghilang Disana Dan orang yang kesana Mencari mereka pun Tidak pernah kembali Waduh serem banget Orang-orang lokal disini Berkata bahwa Norwood Valley Monster Sudah mencabik-cabik Mereka ya Dan Waduh Menggantung mereka terbalik Di pohon Wah serem banget Well thanks for guess Oke You got pump too Anything else That's all Thanks Langsung aja thank you Oke Isi pump 2 Ini orang Belanja apa gak nih Kita bisa ngobrol Oh ada yang baru You heard not very monster Hah Monster you know anything Big mistake Never mind Oh never mind yaudah Nah gak dijawab ya Sudah Let's go Teman-teman Oh ini apa nih Ice cream Yuk And one more thing Oh ada lagi Kalau kamu lihat seorang wanita Dengan gaun putih atau biru Yang untuk Yang berusaha mencari tumpangan Jangan berhenti Waduh Injek gas aja Sekenceng-kencengnya Why Beberapa orang bilang Dia meninggoy Di Car accident Atau kecelakaan mobil Ketika prom naik Beberapa mengatakan Dia mencak Dia ingin membalas dendam Setelah dia dibikin meninggoy Gimanapun Dia disana Mencari darah Wah Apa-apaan nih Gak tau bener rumor Apa-apa Bukan ini Apapun yang kamu lakukan Jangan sampai Pernah Pick up a hitchhiker Oh Hitchhiker itu Itu ya Tukang orang minta nebeng Yang biasanya suka Ngasih jempol guys Kalau mau naik angkot tuh Nah itu hitchhiker tuh Those people Ah ini dijelasin Those people di luar sana Yang di jalan Kasih jempol Gitu Jadi ini bukan yang Kamu pikirkan Oke Baiklah Lo gak jokok bro lagi Ada lagi gak nih Udah Bener itu doang Oke thank you Kita ke PAM 2 Let's go PAM 2 Oh ini PAM 2 Oh Mama I don't know If you find any shop Aku tidak tahu Apa kamu makan toko Di jam ini Tapi kita Kehabisan Dog food Wah Makanya yang nitip dog food nih Oh Milo itu Si guguknya ya I'll pay you back Oke Kita isi bensin dulu Boleh gak Isi bensin Oh Bisa Oke I fill the tank And I was off To the road again Oke Sip Sebelum itu Kita cari Dog food dulu guys Itu bukan yang Di sebelah kanan tuh Ini apa nih Oh Betul 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 Coba kita bayar disini Bro Mau bayar bro Thanks Bro ini gak bisa bro Thank you Oh Jangan-jangan Jangan dilemper Bisa gak nih Oh That will be 5 dollar Siap Kita bayar Oke 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 Let's go Kita bisa taruh dimana nih Bisa kita taruh dalam mobil Atau bisa kita taruh di bagasi Bisa dong Oh barang kita banyak juga Tutup Eh Kok Ke situ Ngebak deh guys Oke Kita masuk ke Mobil lagi Saatnya kita lanjutkan Perjalanan kita Eh gimana cara start Loh Nyalain mobil Gimana Oh Gak pake nyalain mobil guys Langsung guys Ini berarti kita ke Kanan dong ya Alright Wah Kita lanjutkan lagi guys Perjalanan kita Sampai mana ini Berada di jalan Berada di jalan Membuat kamu Mengingat satu hal Bahwa monster Adalah nyata Waduh Dan setiap Every single one of them Just look like you and me Aduh Setiap orang adalah seperti Kamu dan aku Aduh si emak Message lagi Lagi Boleh berhenti dulu gak nih Kita liat nih Episode expert Ini tinggal liat Aduh Gak tau Gak tau itu expert Apa enggak tuh Punya si Milo Enggak kali lah Aman lama Aman lama Harusnya gak expired Aduh 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 Lampu gue mati Lampunya mati Oh aduh Bisa nyala Oh itu bisa Oke Aduh Kenapa lampu mobil gue Tiba-tiba mati guys Astaga Tapi masih bisa nyala Apa soak Ya akhirnya perusak Bagaimana Ya Moga-moga Cuman soak Kedip-kedip 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 Aduh Kedip-kedip Eh depan ada mobil Halo Aduh Kok kedip-kedip lampunya Dia juga Eh dia kedip-kedip Enggak Aduh Kok lampu dia gak mati Aduh Berarti mobil gue Yang bermasalah nih Oke Pencet lagi Enggak gitu dong Astaga Aduh Ditinggal dong sama mobil ya Eh Jangan lagi Kondisi seram-seram begini Lampunya Aduh 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 Ini mobilnya susah banget disetirnya guys Ini susah banget disetirnya Maaf Maaf Menabraklah kita jadinya Nabrak pohon Waduh Diomelin bapaknya nih pulang nih Mobilnya bonyok nih Ya Ketinggalan dah Mobil tadi dah Ini Gue masih gak ngerti Kenapa sih dia pulang malam-malam begini Ya sendirian nyetir Terus lewat Apa Ditor seperti ini Atau jalan Berputar seperti ini Udahlah Macet-macetan aja mendingan Kalau jalannya begini mah Atau Nunggu besok pagi gitu Kan bisa Ngidep dulu Gitu ya Cari penginapan yang murah Kan bisa Gitu Ini kan agak mengerikan nih Jalan begini Aduh Sampai mana lagi nih Jauh banget Gak kelar-kelar guys Gue Fokus Buat fokus nih Musti kemana Aduh Ini jembatannya Ini jembatannya Klakson boleh gak Bisa klakson lagi Permese Permese Yuk kita gas 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 Pokoknya gas Jangan berhenti Aduh Loh Lampunya pake Kedip-kedip pula Eh Klakson Klakson dah Permese Permese Saya mau numpang lewat Mau pulang aja Yuk Mese 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 Ah Sudah lewat guys Jalannya kemana ini Aduh Gelap Gelap nih Kiri kanan gak Kelihatan Pokoknya gue liatin rumputnya aja guys Eh Eh ke kanan Eh Mama 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 Aduh Ih Iseng banget dah Lampunya mati melulu Lampunya mati Terus Lampunya mati Terus Aduh Tuh Batang pohon Bikin kaget aja loh Tiap kali jalan Hmm Ada mobil siapa itu disitu Orang yang gak ada Kenapa mobil Alalala Kelinci Aduh Bunyi apaan lagi tuh Aduh 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 Nyetirnya sampe Ini gara-gara ada bunyi-bunyi guys Ah Nggak gitu Nggak gitu Nggak gitu Inilah yang aneh Dari malam itu Oh Tiba-tiba Ada dua kayu Wah Guys Kayaknya kita mesti Keluar nih Hmm It almost Seem as if Someone has Sengaja Naruh disini Gitu ya Tapi Tapi gue gak mikir panjang nih Katanya ketika itu Aduh Aduh Kita coba angkat deh Bisa nih Oke Kita singkirkan Bisa Oke Bisa Oke jadi menurut si Holly ini Kemungkinan nih kayak ada orang iseng Sakan-akan kayak ada orang iseng dan menaruh disana Yuk masuk Ih go merinding Sakan-akan kayak ada orang iseng yang naruh disana Dan apa namanya Sengaja gitu Astaga Astaga Guys Gimana nih Nggak ada radio Nyalain mobil Eh tadi ada SMS Sama sebentar Oh Expired ya tadi ya Waduh No service guys Kalau kalian lihat di atas tuh Kanan atas layar No service Aduh Sis Nggak bisa nyalain mobil nih Kiri Kanan Aduh Itu mobil berasap lagi Waduh Ini mobil berasap banget nih Kita buka Eh Kok masuk lagi Coba lagi Waduh Waduh Mobilnya tidak mau nyala lagi Aduh Oh tiba-tiba udah kebuka dong Aduh Pencet malah masuk lagi nih And just like that Saya terdampar di tengah-tengah Di Tidak tahu Di antar berantah lah gitu ya Gitu Dan gue tidak bilang Gue Percaya Kata-kata Orang-orang itu Tapi Kalau Gue bohong Kalau gue tidak berasa Tidak nyaman Gue tidak bermaksud Ini Seperti Horror story yang Cerita horror yang Klisye Atau yang Biasa aja Tapi Sepanjang hidup saya Saya dibilang Tidak boleh Menerima bantuan Di jalan lah Dari siapapun yang tidak saya kenal Gitu Saya takut berpikir Berapa lama Akan ada orang yang Lewat Kesini Aduh Tunggu sebentar Oh 10.23 Malam Astaga Cewek Umur 19 tahun Di tengah jalan Nggak tahu dimana guys Eh Ada mobil tuh Ada Dilihat ada mobil Jam setengah Sebelas malam Eh halo 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 Tolong saya Eh aku bukan orang jahat Aduh Dia bilang Jahat banget tuh orang Saya nggak ngerti Bagaimana Orang-orang Bisa meninggalkan Orang yang Ter Dampar Seperti saya Ya takut bro Kalau dia diceritain Yang kayak tadi Di pom bensin Aduh Nunggu berapa jam lagi Ini dia Oh 20 menit kemudian Tadi 10.23 Sekarang 10.43 Kalau kok nggak salah ya 20 menit kemudian Astaga Ini udah mau jam 11 bro Ada lagi kah Mobil lewat Wah Sampai lampunya Nyala Tapi kok nggak seterang tadi Lah Halo Wah ada mobil Ada mobil guys Halo Halo Saya ditinggal lagi Eh Enggak Oh enggak 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 Oh enggak 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 Guys Oh enggak Enggak Gue nggak ditinggal nih Halo Wah terima kasih Tolong saya Tolong saya Tolong Musiknya kenceng Loh Kayaknya gue kenal Ini orang guys You're the girl From the guest station Oh ini orang yang kita ajak ngobrol Kita dicuekin ya Terima kasih udah berhenti Apa yang kamu lakukan disini Kayaknya mobil saya rusak Saya nggak bisa telepon Karena nggak ada phone service Boleh numpang nggak Mau kemana Ya Stop terdekat lah Perhentian terdekat yang Saya bisa telepon ya Ayo masuk Boleh Oh makasih banyak Boleh tunggu sambil saya ambil barangnya nggak Hurry up Just try the back I won't be here for too long Oke Yuk Ambil barang dulu Astaga Sebentar guys Ambil barang dulu Terus mobil gue gimana ya Aduh nanti minta tolong orang Ambil dah Oke Kita ambil ini Waduh Cuma bisa dua Oh iyalah Tangan cuma dua ya guys Gak bisa ambil sekaligus nih Aduh Kita pindahin barang dulu nih Kita lempar kesini Satu dua Udah Oke Bro bentar ya bro Masih banyak bro Barang gue bro Masa gue tinggalin Aduh Musiknya nggak enak Betul ini Oke Satu dua Udah kan ya Oh tapi masih ada barang Oh ada skateboard guys Oke Yang penting koper dulu guys Skateboard mah nanti aja guys Ya Ada yang kurang nggak nih Satu dua Oke Sip Jatuh nggak tuh barang gue Astaga Oke apa lagi Kita habisin dah barangnya Ambil dah Karena kita mesti bawa semua nih barangnya nih Ambil Ambil I could just put that in the trunk Oke Habis ya temen-temen Eh tunggu dulu dong Tutup dulu Hah Masa dibiarin kebuka Cup mesin juga Ah udahlah Cup mesinnya sudah lah Oke Throw juga Oke aman Pak udah pak Gimana pak I'm done Hop in Be quick Oke Cepat Let's go Hah Untung ada orang ini yang Jalan ya guys Let's go pak Oke Oke kita Menumpang Teman-teman Aduh Dekan betul dah ya Tapi ini orang Mencurigakan nggak ya Hmm Jadi kamu tidak mau Memberitahu saya Siapa kamu Dan kemana kamu akan pergi Aku Jalan pulang ke rumah Dan Mobil itu Rusak Jason What My name is Jason Oh It's nice to meet you Nggak usah kasih tau guys Nama kita siapa Karena nama kita Holly Tapi nggak usah dikasih tau guys Ini orang asing guys Oke Ini diem-dieman Awkward juga ya Oh Kamu sungguh beruntung Saya harus berada disini Di bagian Kota bagian sini ya Malam ini Hah Saya harus bilang Kamu adalah wanita yang berani Maksudnya apa tuh Kamu ada clue Kenapa Mobilnya disana Aku tidak mengerti Ini nggak bisa Ini nggak pernah rusak Seperti ini sebelumnya Ini mobil ayah saya Udah cukup tua Oke Oke Cukup kah Ngobrol lagi Kak kita Oke Sampai mana nih So What do you think About what he told you Back at the gas station Oh yang diceritain tentang Cewek tadi ya Hitchhiker itu ya Dia bener-bener Bikin saya takut Interesting Aduh kenapa Dibanyakan interesting sih Orang itu berkata Seperti itu Ke setiap orang yang Berjalan Eh yang Traveling melewati Sini ya Waduh Disuruh talk dong Yaudah Jadi apakah itu benar Maksudnya Monsternya Lihat aja Let's see Karena saya nggak pernah lihat Monster Itu Tapi ada Ada beberapa hal Dan saya takut Mobil kamu rusak Karena salah satu dari Mereka Astaga Siapa guys Coba dengarkan Gue nggak mau terlihat Sebagai orang bodoh Tapi inget ini aja Kamu tidak ganggu mereka Dan kamu tidak akan diganggu Astaga Aduh Ini apa teman-teman Menakutkan sekali Aduh Aduh Kamu tahu Saya minta maaf Sudah menjadi orang Yang tidak baik Buat kamu sebelumnya Karena saya tidak Bagus Ngobrol dengan Saya Nggak oke lah Ngobrol sama orang Bukan orang yang suka Ngobrol sama orang Ya karena dia cuekin kita Tadi ya teman-teman Di minimarket Oke lah Nggak apa-apa kok Aman Aman bro Tenang aja bro Gue back-back aja bro Yang penting bawa ke tempat yang aman Oh oke Sudah Apa ini teman-teman Di boko mana kita Oke Jam 12 malam Berarti sekitar hampir Satu setengah jam setelah tadi ya Oke Setelah beberapa small talk Dia Oh drop Gue di motel ya teman-teman Dan Apparently Mereka Menawarkan juga Untuk Itu ya apa Roadside assessment To towing ya Atau Mobil direct Jadi bisa Ngambil mobil kita nih Kayaknya nih Sementara itu saya berpikir Saya bisa istirahat Tuh kan Mendingan nunggu besok pagi Lu istirahat di hotel Di kota Besok pagi baru jalan pulang Aduh Ini Akhirnya malah harus istirahat juga Di motel yang nggak jelas lagi Aduh Hati-hati Karena akan ada Banyak jenis orang di luar sana Kata orang tadi ya Sebelum dia pergi Oke Terima kasih Dadah Barang-barang saya mana Oh itu dia Oke guys Ini kita di Salah satu Motel Dan ini adalah Mobil Directnya Oke Sip Guys Kita sekarang sudah di motel Kita Nggak tahu Mesti ngapain Yang pasti kita harus ke Resepsionis kali ya Tapi ini kita lihat dulu Wih Ada cola Ada coklat Ada apa tadi Soda can Snack Coklat lagi Refreshing soda Bubble drink Carrot drink Orange drink Waduh Coklat Coklat candy Banyak betul nih Nachos Coklat bar Potato chip Wah Oke baik Kita minum boleh kali ini Wasn't feeling it Coba kita buy Cola Oh Consume ini bisa Increase Sprint Speed Wah gitu Nantilah Nantilah Oke Kita buka Ada orang This man was putting out The creepiest vibe Imaginably Aduh Roadway in Girl need a room To shake up for tonight Mau istirahat aja bro How much is it for a room 40 dollar for single Pay cash only Astaga Untung kita punya duit berarti ya Bayar 40 dollar Room number 9 Right over there Talk about the car Waduh 90 dollars Itu sekitar 1 juta lebih ya 1,2an 1,3an kali guys Tommy will take care of it Next thing in the morning Oke lah Bayar deh Mau gimana guys Mobilnya masa ditinggal disitu Good I let Tommy know Aduh Kan extra money Dan satu lagi Coba Jangan Membangunkan Tamu-tamu lain Karena mereka Tidak akan senang Aduh Iya Gue cuma mau tidur kok Bro Oke Oke Baik Terima kasih Kamar Nomor 9 Ini barang-barang kita gimana guys Nanti aja kali ya Nanti aja deh Kamar nomor 9 Ada mobil orang Wah Kamar nomor 1 2 Bisa lari kita guys 3 4 Oke Duh Kok gue merinding ya guys 5 6 7 8 9 Kali Ada situ kali Oh seberangan Oke Ini kas Aduh Dapat sinyal Oh Udah dapet sinyal lagi Waduh Gak kirim tuh Not deliver tuh Sebentar Bisa kirim ulang Gak bisa I'll be alright Dead Udah nyampe mana Kenapa gak angkat telpon Maksudnya reroute gimana Kok dia tau I may have to stay Wah tapi not deliver Holly Wah Maya juga nyari Aiden juga nyari nih Hey lu dimana Bapak lu telpon gue Astaga Sekarang no service lagi dong Astaga Oh ini nomor 10 guys Jangan diganggu lah Jangan diganggu 9 Wah It was nice and warm inside Nice warm inside Bagaimana bro Putu pintu dulu boleh Ini kagak ada ranjangnya bro Oke TV Ini TV jadul berjadul nih Ada yang pernah tau TV ini gak guys Ini Waduh Superman Ini TV Tabung guys Oke Ada sesuatu Tapi gue gak butuh Ada apa disini Waduh kenapa bukanya begitu Ada lemari Oke kita ke toilet Astaga Astaga Aduh Wuh Apaan tuh Hei Ngagetin aja loh Astaga Hei 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 Lagi dia Who are you I'm Tommy Oh ini tadi Ngomongin resepsionis ya Dia yang akan towing Mobil kita besok Aduh Room service Lu ngapain Kamu tau Gue lagi bersihin sesuatu Itu orang di front desk Suruh gue Masuk ke kamar ini Ya iya dong Kenapa gak ditulis di depan Lagi dibersihin Mana gue tau Hah Ngagetin aja Iya 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 Oke oke Gue ambil barang dulu Ya ampun Guys Ngagetin aja Kita beli minum dulu deh guys Habis kaget aus Ya Gak gitu ya Habis kaget aus Kita ambil dah Bye Coca-Cola Beli cola dulu guys Aduh Dia tiba-tiba disitu dong Maksudnya kok lagi bersih Terus itu ditempel gitu Sedang dibersihkan gitu Astaga Kita ambil Oh cuma bisa Dua tangan Oh iya 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 Cepat Kita habis minum Katanya bisa lebih cepat nih Lebih cepat gak nih Gak tau juga dah Ups Sebelas Oh ini dia Oh pintu gue gak tutup ya Nah ini dia nih Lempar Oke Nah udah ada bednya guys Udah Edward with Joe But this situation Iya Ada apa dengan orang-orang ini Ampun Ampun Apa sih Ampun Tapi gak usah khawatir Aman disini Gue akan ambilin mobil lu Dan juga Telepon di ruangan ini Tidak nyala Kalau butuh apa-apa Tanya aja ke front desk Oke Persepionis depan Maksudnya Kita sudah mencoba Untuk memperbaikinya Tapi Haven't been seen enough Oh Gak dapet banyak tamu Oke lah Gue ngerti Karena lu butuh Duit untuk benerin kan Tapi gak banyak tamu Yang stay disini Oke lah But you have a good night Oke terima kasih Eh lu bisa bantu Bauin barang gue gak Kayaknya gak bisa guys Yuk lah Kita bawa barang kita sendiri lah Dia kan mau ngambil Mobil kita juga ya Motel Siap Koper-koper Oke Tinggal tas sama Topi Let's go Sudah hilang si Tommy Haduh Gue gak mau nanya Dia kemana Ada dimana Bagaimana lah Mengerikan sekali nih Oh itu mobil toingnya ya Oke Ship Yuk guys tutup dulu Tinggal dua barang lagi Lalu kita Istirahat guys Buset deh Ini Anak cewek satu ini Bener-bener dah Musya mah Nyerp ya Pulang tuh jangan malem-malem Begini guys Gak boleh Kurang baik guys Kalau nyetir pulang malem-malem Mendingan nunggu pagi Selain Ini bukan masalah serem Atau enggak ya teman-teman Tapi selain bahaya Gelap-gelap gitu ya Terus sendirian Lebih baik Terang-terang Kalau nyetir guys Jadi lebih Aman Oke Sip Taruh situ dah Kita Mana nih Tidur Lagi Oke Tutup dulu dah Nah Lebih enak guys Kalau tidur Sambil ditutup Ini nyala Teponnya nih Mesti dimatiin nih Aduh Bunyinya kenceng banget Oh udah Oke Kita Istirahat guys Ini matanya dibikin Kayak yang di homelon juga ya Tunggu sebentar Guys Kok itu ada yang nyalain air Aduh Apaan tuh Siapa itu Hey Oke College Aforesight But there was something Very off Ya ada yang aneh Tempat ini katanya Aku tidak bisa Membayangkan Perasaan Bergetarnya Aduh Terus juga Berasa capek Karena juga Anxious ya Atau Cemas gitu A hot cup of coffee Would help Aduh Nyari kopi kah Aduh Itu bunyi apa di toilet itu Masa ada bunyi air di toilet Ini kah Gak bisa Guys Jangan takut guys Tapi gak ada apa-apa guys Tapi kok Ada bunyi air tadi guys Dari toilet Aduh Gak ada kali lah ya Tadi ada Orang pula Tuh Ini barang malah ngalangin ya Bentar Boleh diambil aja gak guys Pindahin kesini dah Aku jadi gak bisa Ngintip ke depan kan Nah Tuh Guys Ada orang gak sih Satu Dua Tiga Mana dia Mana dia Gak ada Kita nyari kopi Di mana guys Emang ada kopi Tadi disitu Kayaknya gue tadi Scroll-scroll Gak ada kopi guys Sebentar Kita coba Cari lagi Atau Bikin disini Air panas Gak bisa guys Bapak ini Pak punya kopi Oh Dia ngasih tau Room nomor 9 Gue udah sempet tidur Tadi bro Astaga Ini bukan Cola Coba guys Kita cari guys Gak ada kopi guys Tuh Gak ada guys Coba guys Ada mesin lain gak guys Oh ini apa nih Oh ini Kayak ada suara di kamar guys Udahlah Gak usah inilah Oh ada espresso aja Espresso aja deh guys Gue lebih suka kopi hitam guys Hehehe Consuming these items Help you stay awake Oke Consume Oke Setelah minum kopi Saatnya kita Ke kamar lagi Oish Apa ini Uh oh Guys Apakah gue tiba-tiba Pingsan Waduh 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 Guys Waduh Guys Guys Kalau kalian mau tau nih guys Gue jalan susah nih Ini gue pake WASD Gue kebalik-balik Ini gue kebalik-balik juga Mouse gue juga Kiri ke kanan kan ke kiri Atas ke bawah Bawa ke atas nih Aduh Gak bisa baca message dong Kamar gue mana Kamar gue mana Ini bukan Sembilan Oke Iya 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 Eh Tukan bingung Eh gimana cara nutupnya Nutup Pento Tidur Tutup Iya Iya Tidur Tidur Oh my god guys Kontrolnya susah guys Itu Kopinya kenapa Kiri kanan Kebalik guys Dari mouse-nya nih Atas bawah juga kebalik WASD juga kebalik Kanan jadi kiri Maju jadi mundur Waduh Ngeri banget I was sedated Oh kayaknya ada sesuatu Di kopinya guys Kok ada bunyi telpon Katanya telponnya rusak Uh oh Boleh matiin aja gak Waduh Katanya telponnya rusak Terus tadi ada bunyi apa Itu kanan merah-merah Kenapa guys Aduh itu bunyi handphone Kenapa itu Aduh gue musti bangun kah Merah-merah kenapa itu Mata Apa gimana itu Aduh Kosong ya bro Astaga Ternyata di dalam sana Ada orang Karena gue tadi juga denger Sebenernya ada bunyi Lemari itu guys Ternyata itu bad ending Guys Gue gak survive Astaga Guys Ternyata di dalam sana Ada orang guys Astaga Bagaimana cara gue menyelesaikan ini Kalau ini harus gue ulang guys Kayaknya Kita coba guys Oh ada guys Ada auto safe Oke coba gue liat auto safe nya Dimana ya teman-teman Buset deh Oh ini dari jam 12 ya Oh ini sampai di motel lagi guys Oke Gue akan coba lanjutin ke teman-teman Di episode berikut Di video berikutnya aja teman-teman Untuk kita liat Ending benernya Berarti setelah kita Apa Gue akan lanjutin di setelahnya ya teman-teman Berarti pokoknya setelah kita Bangun Memang kata Yang kayaknya dikasih belakangan itu ada merah Jangan masuk ke Lemari guys Karena tadi gue juga denger ada suara lemari ketutup Aduh Ternyata ada orang masuk ke dalam lemari guys Di jam scare Aduh Ya sudah guys Ya sudah ya sudah Oke siap Gimana cara gue exitnya nih Oke anyway Gue akan lanjutin lagi teman-teman Di video berikutnya Supaya kita dapetin survive endingnya ya teman-teman Kaget 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 Sumpah kaget banget Gue gak siap sama sekali Gue gak tau sama sekali disitu ada orang Dan dia ngejumpscare kita disana Aduh 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 Oke Seperti biasa guys Kalau kalian suka dengan video gue kali ini Jangan lupa kasih like Gue mekuas kosan Jangan lupa kasih like Dan jangan lupa subscribe juga teman-teman ya Ke channel gue Untuk dukung gue terus Dan pastinya thank you banget buat kalian yang udah nonton video gue kali ini Dan kita lanjutin game yang satu ini Di video berikutnya Eko signing out Bye now Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video